Halo guys, ini kan tangan 25 Desember. Nah, kita di keluarga kita ini memasak makanan yang sangat istimewa. Apa itu? Makanan khas daerah Maluku, yaitu papeda. Papeda terbuat dari sagu. Nih, ha, sagu ini sudah disiramin dengan air. Mau tahu cara membuatnya? Lihat nih. Nih, sagu yang sudah disiram pakai air, air dingin. Kemudian disiram lagi dengan air mendidih seperti ini. Dekat, Kak. Dekat, Kak. Sambil diaduk-aduk. Terus ya. Loh, kok nggak jadi? Terus, terus ya. Terus. Kok nggak jadi ya? Palsu ini sagunya. Ayo, aduk terus. Kok encer terus? Ah, ya terus ya. Teruk, teruk. Ya, udah. Dia mulai ragu, namun dia kembali membuat lem. Jangan salah, ini bukan lem. Aduh, nggak kuat. Kokinya menyerah, dibantu oleh koki laki-laki. Kuat ya, kencang. Aduh, kok nggak jadi ya? Jadi, yore. Kekentalan. Ini, berarti kita masak lagi. Matikan dulu, Kak. Sampai jadi. Nah, teman-teman, ini dekat, Kak. Kalau sudah jadi bening seperti ini, menandakan sagunya sudah masak, sudah menjadi papeda. Siap untuk dimakan. Nah, tuang kesini ya. Tuang. Semua, semua. Tuang kan pakai sendok. Nah, untuk memakannya, ada triknya lho. Kalau nggak tahu kita cara trik makannya, maka bisa-bisa lengket di leher, nggak tepulan. Tak lalu, kata orang Melayu. Nah, ayo. Mari diajarin cara makannya, ya. Come on. Ini namanya kuah asam. Ikan kuah asam. Bisa ikan kakat, ikan gembung puring, terserah. Ikan tongkol, bisa. Asal jangan ikan asin, ya. Ikan kuah asam ini bisa, resepnya bisa di-searching di Google. Ini namanya colo-colo. Colo-colo sambal khas Maluku. Nah, papeda. Papeda ini dimakan memang dengan pasangannya ini. ikan kuah asam dan colo-colo. Nah, cara makannya adalah, nah, kalau biasanya kita makan karbohidratnya atau nasinya itu kan diambil duluan di piring, baru kemudian lauk pauknya. Kali ini berbeda. Kuah ikan dan ikannya dulu ditaruhkan di piring, baru papedanya, baru sambalnya. Kenapa? Kok ketawa, Kak? Biar nggak lengket. Kalau nggak begitu, nanti kita makannya, mulut kita ngatup. Nggak bisa ngomong. Terlep. Nggak percaya. Cobain aja. Nah, seperti ini. Sini, Kak. Sini, Kak. Putar, Kak. Putar, Kak. Sebelah sini, Kak. Nah, makanan ini sehat, non-kolesterol. Karena apa? Tidak memakai santan. Nah, setelah ditaruh kuahnya seperti ini, barulah menyusul papedanya. Sendok. Nah. Gulung, 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 gulung. Hop. Iya. Lagi. Lagi? Lagi ya. Gulung, 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 gulung. Eh, putus. Gulung, gulung, gulung. Kalau yang ahli ini, satu tangan bisa. Hop. Gulung, gulung. Pakai itu. Sudah. Sudah. Barulah ditaruh ikannya. Kali ini, saya menggunakan ikan besaran orang-orang. ikan kebanggaan apa namanya? Kebanggaan apa? Kebanggaan lembata. Singalung. Ikan milah. Duh, kecil kali. Nanti kalau kurang tambah. Nah, baru ditaruh colo-colonya. Colo-colo ini sehat luar biasa. Anti kolesterol dan asam urat. Dia terdiri dari tomat, bawang merah, bawang, cabai merah, cabai rawit, cabai rawit, asam jeruk, kecap. Kecap sedikit saja. Gula sedikit. Sedikit gula. Sedap. Nah, seperti ini, kawan-kawan. Kalau ini pergedel. Sudah biasa, kan? Ini sabo. Sudah biasa. Nah, ini bawang putih. Anti kolesterol. Antisetro. Ya. Gimana? Cik mana cabi masanya? Sangat maknyus. Sangat maknyus. Maknyus. Seperti ada apanya? Ada manis-manisnya begitu? Ada manis, asam, pedas, asin, gurih. Konten berapa? Sembilan. Si. Hahaha.